kinkakuji baik teman-teman ini adalah salah satu kuil yang berlapis emas di jepang tepatnya di kyoto jadi dari kyoto station ke lokasi ini itu kurang lebih 30 menit dengan mempergunakan bus jadi kemarin saya kesana bayar 230 yen dengan bus di sepanjang kebun atau sepanjang jalan menuju kuil ini itu dipenuhi dengan ini seperti kita lihat moss garden moss garden itu lumut tumbuhan lumut tapi seperti lumput keren ini pokoknya adem banget keren banget empuk pokoknya kalau saya lihat ini makanya senang sekali saya melihatnya jadi saya ambil deh buat kalian biar bisa melihat videonya seperti ini di dalam lebih banyak lagi lebih green lebih subur karena mereka sengaja menanam moss ini di halaman-halamannya jadi tuh kan keren kan wah hahaha Mari kita lihat sampai ke dalam jadi kuil ini dikenal dengan kinkakuji kinkaku itu artinya lapisan emas King artinya emas tuh keberadaan kuil ini nampaknya seperti di dalam danau tapi sebenarnya ini adalah kolam yang luas berhadapan dengan kuil ini dulu kuil ini kalau saya baca di sejarahnya pada zaman dulu di tahun 1408 ada shogun ashikaga yoshimitsu namanya kata shogun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah panglima perang atau pimpinan tertinggi dalam sebuah ekspedisi jadi bisa kita simpulkan bahwa ashikaga yoshimitsu shogun adalah seorang pimpinan perang atau panglima besar dalam ekspedisi di zaman itu jadi peninggalan beliau ini adalah sebuah vila tempat peristirahatan beliau terakhir dulu di zaman itu dimana setelah beliau wafat atau meninggal atas kehendak beliau para keturunan dan cu nya menjadikan vila tersebut sebagai sebuah kuil atau kuil zeng yang sampai sekarang dikenal dengan masyarakat Kyoto jadi semua jasa dan perjuangan beliau selalu dikenang di kuil ini jadi seperti itulah cara mereka mengenang jasa para pahlawan dan diabadikan selamanya bukan hanya keturunannya saja semua masyarakat Kyoto semua orang yang ada di Kyoto bahkan semua orang Jepang tahu tempat ini dan terkenal sekali pokoknya tempat semenjak saya tinggal di Kyoto ada banyak hal yang bisa saya pelajari satu persatu muncul dan satu persatu saya disuguhkan diajarkan dan saya jadi tahu sendiri jadi beginilah keunikan dan kesenangan saya tinggal di Kyoto ini baru satu besok saya akan bercerita lagi dan selalu belajar dalam hidup ini tidak bosan-bosannya belajar selalu ada hal baru dalam hidup ini terima kasih sudah selalu mengikuti channel saya